Salam Traders, balik lagi sama saya, Andy Firman Syah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial trading di dalam market Bingbon ya. Beberapa market yang sudah saya jelaskan, mungkin market ini yang paling cukup get-get ya di antara segalanya, oke. Ya walaupun nothing perfect in the world, tidak ada yang sempurna dunia ini. Tapi sejauh ini yang saya lihat, Bingbon ini cukup lengkap ya. Mulai dari ada copy trade-nya, mulai dari derivative, exchange, bahkan ada sampai forex dan gold, oke. Nah, jadi sebelum itu jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi. Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi terbaik di Indonesia yang bisa membuat anda lebih tahu tentang dunia cryptocurrency, oke. Nah, langsung saja ketika kita masuk ke dalam Bingbon, dalam web akan seperti ini, oke. Mau di web, mau di handphone, semuanya sama aja ya. Langsung saja pergi ke trade-nya aja. Oh iya, beberapa tempo yang lalu gitu ada beberapa yang menanyakan, Bang, bang, katanya bisa deposit cuma 100 ribu dan sebagainya gitu ya. Iya, saya juga lupa. Jawabannya bisa deposit 100 ribu, cuma pertanyaannya market mana yang sedang gratisan USDT-nya lagi. Indodax, tadinya kan gratis tuh USDT, sekarang kan udah nggak gratis tuh USDT-nya. Nah, jawabannya berarti kalian harus mencari semacam kayak jual ETH HR ya. Biasanya kayak gitu banyak, tapi ini saya masih pertimbangkan lagi. Jadi, kalau misalnya jual ETH HR itu biasanya dikirimnya dari Trust Wallet, M-Token dan sebagainya gitu. Nah, masalahnya ISU belum menyediakan hal itu, cuma ada beberapa orang yang mau deposit jadinya bingung gitu. Karena fee dari Indodax sendiri adalah 0,01. Yang setara dengan depositnya ETH-nya ini tadi, ini bingung gitu kan. Jadi ya minimal depositnya juga mencapai 0,01 ETH gitu kan. Tapi bisa sebenarnya kalau memang ada yang jualan gitu. Tapi ini coba nanti saya carilah solusinya gitu. Tapi intinya ini bagi yang sudah deposit saja gitu kan. Bagi yang udah deposit ketika kita tampilan market binggung seperti ini oke. Langsung masuk saja ke trade-nya di sini ya. Langsung masuk saja ke trade-nya di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur. Di dalam fitur bingbone di sini ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, dan sebagainya gitu ya. Yang pertama-tama yang kita harus ubah adalah Bitcoin Account. Ini ubah ke USDT Account oke. USDT Account. Oh langsung ada yang kemarin nanya, Bang, itu USDT Bonus-nya bisa ditradingkan? Ya bisa, ini saya pakai USDT Bonus ini. Saya 15 lalu ini pakai USDT Bonus ya kan. Setelah udah diubah menjadi USDT Account, biasanya di sini ada Ivaluable ya kan. Ivaluable ini adalah jumlah total saldo yang kalian punya. Saya coba memasukkan sedikit aja dulu ke bingbone untuk pembelajaran aja ya. Sekitar 200 dolar. Yang paling pertama di sini kita perhatikan selain pertama adalah USDT Account-nya harus diubah dulu. Kalau ini nggak diubah, maka satuannya akan ke Bitcoin yang akan membuat kita cukup sulit gitu ya. Nah lalu yang selanjutnya kita ubah adalah kita mau main apa nih? Isolate Margin atau Cross Margin gitu kan. Kalau memang kalian mau main aman banget ya silahkan Cross Margin gitu ya. Tetapi saya sarankan ketika main Cross Margin ya, catat ya. Kalau kalian main Cross Margin usahakan leverage-nya jangan terlalu besar gitu kan. Takutnya semua margin kalian akan tersapu habis oleh fitur Cross Margin ini. Tapi kalau memang kalian mau main biasa-biasa saja saya sarankan Isolate Margin. Bang kalau lu apa? Tergantung. Kalau saya mau jangka panjang atau model yang saya keluarkan itu besar biasanya saya mau pakai Cross Margin. Tetapi kalau hanya untuk scalping dan lain sebagainya saya biasanya pakai Isolate Margin gitu ya. Biasanya saya pakai Isolate Margin dan saya konfirmasi dan pilihannya memang yang pertama USDT Account lalu Isolate Margin. Saya selalu main di Bitcoin oke. Karena kenapa saya bilang bahwasanya Bitcoin ini adalah susah dimanipulasi ya kan. Walaupun memang masih ada kemungkinan untuk dimanipulasi pump dan dump, cukong dan paus. Tetapi Bitcoin ini adalah salah satu coin yang cukup sulit untuk dimanipulasi di semua market. Karena mengingat likuiditasnya adalah cukup tinggi oke. Nah lalu di sini ada semacam pilihan. Ada market price, ada trigger order ya. Sebenarnya trigger order ini adalah market pending atau pending order lah. Ini di sini bahasanya adalah trigger order. Kalau memang kita pilih market price langsung kita masukkan ke berapa total modal yang kita mau tradingkan. Entah minimal adalah 2 USDT gitu kan. Kita coba pelan-pelan. Ketika kita sudah mengklik di sini kan 2 USDT ini minimal. Kita mau long apa short ya kan. Kalau long ini berarti semakin naik harganya maka kita akan semakin profit. Kalau kita klik short berarti semakin turun harganya kita akan semakin profit. Begitu pula sebaliknya oke. Nah lalu di sini kita bisa memilih bahwasanya leverage ini mulai dari 1 kali lipat, 5 kali lipat hingga 150 kali lipat. Nah ini tergantung dari kenyamanan Anda aja gitu kan. Kalau kalian pengen bahwasanya tidak ada batas top loss alias tidak ada margin call atau alias tidak ada liquid gitu kan. Silahkan pilih leverage yang terkecil saja 1 kali hingga 5 kali oke. Semakin besar leverage nya ini berarti modal kalian akan semakin dilipat gandakan juga. Kemudian juga tingkat loss nya juga dilipat gandakan. Jadi ini semacam kayak pelipat gandaan resiko dan profit gitu ya. Ketika kita memilih 10 kali lipat berarti profit yang kalinya cuma 1 USD berarti menjadi 10 USD. Tetapi ketika kita loss harusnya 1 USD berarti kita loss 10 USD gitu aja sih. Jadi semakin tinggi leverage nya kalian akan mengkalipatkan total resiko dan total profit nya gitu ya. Yang namanya di dalam dunia ini semakin kalian umpannya besar maka ikan yang didapatkan akan semakin besar gitu kan. Jadi kalau memang kalian mau bermain aman ya silahkan menggunakan leverage yang kecil saja. 1 kali dan hingga 5 kali. Tapi kalau memang kalian mau mengacu adrenalin itu silahkan pilih 100 kali hingga 150 kali ya kan. Minimal disini margin nya adalah 2 USD gitu. Ketika kita sudah memilih leverage nya ini margin nya 2 USD. Bank leverage yang standar itu berapa? Leverage yang standar adalah 10 kali lipat oke. Tapi 10 kali lipat ini masih ada margin call atau masih ada stop loss nya atau liquid nya oke. Kalau memang kalian mau gak ada liquid ya silahkan pilih 1 kali. Tetapi ya sesuai dengan modal kalian gitu. Kalau misalkan 1 kali tidak ada pelipat gandaan apapun gitu kan. Kalau 5 kali ya berarti dikali 5. Kalau 10 kali ya berarti dikali 10 oke. Setelah sudah menentukan margin dan menentukan leverage nya oke. 10 kali. Lalu kita ubah menjadi kita klik disini untuk mengatur take profit nya. Ketika kita klik disini take profit nya maka akan diadakan seperti ini ya huruf-huruf. Angka seperti ini ya 13.188 tergantung dari harga bitcoin sekarang. Saya sarankan supaya tidak bingung ya supaya tidak bingung. Itu kita klik langsung ganti by ratio aja bukan by harga. Kalian mau profit berapa persen. Nah mau 200 persen eh mau 2000 persen mau 150 persen 100 persen 75 persen atau 25 persen gitu kan. Nah profit yang ideal menurut saya adalah 10 persen. 10 persen dari total margin yang kalian investasikan itu sudah sangat bagus oke. Jadi ini adalah setelan standar oke. 10 persen dari take profit nya itu tadi. Ketika kita sudah mengatur take profit nya. Tapi ini relatif ya tergantung dari anda dan seleranya masing-masing. Kalau misalkan kalian mau. Oh bang gua gak mau maunya 100 persen aja yaudah silahkan gitu. Cuma kalau saya sih realisisnya adalah 10 persen. Ini hanya bagi scalping saja beda dengan jangka panjang ya. Kalau jangka panjang silahkan kalian pilih 150 persen hingga 2000 persen oke. Tergantung tinggal ketik aja gitu kan. Tinggal ketik aja. Disini maka kita akan disebutkan harga berapa ketika kita profit gitu kan. Di harga 12.500. Waktu kita klik 10 persen lalu klik kita sini ya kan. Kita akan dihadapkan dengan estimasi take profit. Yaitu di harga 11.478 oke. Disini ada stop loss nya. Disini ada stop loss nya. Stop loss ini juga. Klik saja bay ratio ya supaya tidak bingung ya. Supaya tidak bingung ya kan. Lalu disini biasanya saya atur stop loss nya itu mencapai 80 persen oke. 80 persen dari total modalnya. Tergantung selera masing-masing. Kalau saya sih standarnya 80 persen. Nah setelah udah diatur semuanya dan kita klik long biasanya. Nah disini langsung akan muncul sukses ya disini. Nah disini tadi kita milih long. Dengan modal 2 dollar. Menggunakan leverage 10 kali lipat. Dan pembukaan harga. Disini kan kontraknya ini menjelaskan tentang kita buka long. Apa short gitu. Siapa tahu kita lupa gitu kan. Lalu disini ada margin dan leverage atau margin dalam burung leverage. Jadi kita dikasih tahu berapa model yang kita keluarkan. Dan berapa leverage yang kita pilih gitu kan. Dan disini opening price adalah opening dimana kita pembukaan harga itu di harga berapa sih. 11.381. Oke. Dan disini ada unrealisis P dan L. Ini adalah unrealisis alias profit dan loss gitu ya. Disini adalah kalau merah berarti kalian masih loss. Kalau hijau berarti kalian masih profit. Dan di depan sini adalah jumlah dolarnya. Disini ini adalah jumlah dolarnya. Yang di luar kurung ini adalah jumlah dolarnya. Yang di dalam kurung adalah jumlah presentasi total dari profit atau loss kalian. Kalau disini ada merah ataupun tanda minus ini berarti masih loss 0,27%. Ingat ya. Yang di luar tanda kurung ini adalah jumlah dolarnya. Yang di bawah tanda kurung ini adalah total presentasenya gitu ya. Lalu disini ada keterangan take profit atau stop loss disini ya. Take profit adalah yang atas ya. Take profit ini adalah yang atas. Tadi kita nge-set 10% berarti pada saat harga 11.495, sekian. Itu kita otomatis akan ke-close. Walaupun keadaan kita lagi tidur ataupun lagi ngapain gitu kan. Walaupun kita lagi matiin handphone, kita lagi matiin gadget. Apapun keadaan kita. Apabila kita sudah memproses take profit kita dan men-set take profit kita. Berarti sudah tidak perlu dipantau lagi. Maka akan ter-close tersendiri dan otomatis akan profit sesuai dengan yang kita pilih oke. Lalu yang bawah adalah stop loss. Di mana stop loss ini adalah batasan harga kita untuk toleransi tingkat lossnya aja. Apabila kita tadi memilih 80% berarti ketika modal kita sudah minus 80% akan otomatis ter-close oke. Jadi yang atas ini adalah take profit, yang bawah ini adalah stop loss oke. Dan disini ada liquidation price oke. Liquidation price adalah total dari keseluruhan alias batas liquidnya itu semana sih. Apabila kayak gini ya. Tapi kalau memang stop lossnya sudah diatur, liquid ini tidak terlalu mengaruh ya. Contoh liquid biasanya adalah contoh default atau setelan standarnya. Apabila kita tidak mengatur take profit dan stop loss. Seperti yang saya lakukan di bawah ini ya dengan modal 15 dollar. Ini saldo bonus ya. Ini ada dalam kurung bonus oke. Menurutkan leverage satu kali lipat. Ini unrealized pay dan L nya seperti ini ya kan. Take profitnya tidak saya set. Bisa diubah bisa. Tinggal klik di sini saja ya kan. Tinggal klik di sini. Bisa kalian ubah ya kan. Estimasi profitnya silahkan. Ini juga bisa kalian ubah. Bisa. Semuanya bisa diubah. Kalau memang tidak ada di sini ya tinggal kita klik di sini. Maka akan muncul seperti ini gitu ya. Nah di sini adalah batas liquidation price. Tapi batas liquid ini tidak akan berpengaruh apabila kita sudah men-set stop loss ya oke. Nah current price adalah total harga sekarang oke. Jadi current price adalah harga yang sekarang terjadi di dalam market. Itu harga bitcoin itu berapa oke. Nah lalu di sini adalah open type. Di sini open type adalah market price. Ini mengingatkan kita bahwasanya tadi itu kita market price atau trigger order. Alias ini instant buy atau instant sell atau pending order gitu ya. Di sini semacam kayak pengingat tadi itu kita instant eksekusi atau pending eksekusi sih gitu sih. Nah lalu di sini adalah estimasi trading fee. Alias ini adalah fee taker dan makernya. Kalau memang di sini 0,00 bukan berarti gratis ya. Alias masih ada fee nya tetapi masih sangat sedikit. Seperti yang saya bilang, fee di dalam ring bone itu sangat-sangat minim ya. Beda dengan snapback dan big chart. Jadi tidak terlalu besar lah gitu kan. Lalu di sini ada opening time. Ini adalah mengingatkan bagaimana kita tanggal berapa kita open posisi dan jam berapa kita open posisi. Oke ada number ini biasanya adalah semacam kayak keterangan sistem gitu ya. Keterangan sistem apabila terjadi error gitu kan. Lalu di sini ada fitur trigger order ya. Fitur trigger order adalah fitur dimana kita coba ya. Di sini kita ubah market price nya menjadi trigger order. Trigger order adalah semacam seperti pending order ya. Di sini margin nya kita atur 2 dolar oke. Lalu di sini kita atur misalkan sekarang harganya 11.375 ya. Kita atur menjadi 11.350 gitu kan. Jadi apabila harga menyentuh 11.350 oke. Di sini maka kita akan otomatis ter open posisi dari total margin yang kita pilih. Pilih margin nya berapa. Pilih leverage nya berapa. Take profit silahkan set ya kan. Stop loss silahkan set. Lalu kita klik long. Lalu di sini ada tombol setting. Apabila kita di sini ya kan. Kita bisa langsung menentukan apabila kita gak sempat untuk mencek. Apakah ini sudah tereksekusi apa belum ya kan. Kita bisa menggunakan closing price ini tadi. Misalkan 11.380 misalkan kayak gitu ya. Nah lalu kita kalau misalkan sudah men-set semuanya kita klik long gini ya. Dan apabila sudah sukses nah kita bisa cek bahwasannya ini adalah orderan kita. Jadi apabila harga menyentuh 11.350 maka akan tereksekusi buy long dengan menggunakan margin 2 dolar dan 10 kali lipat leverage oke. Jadi apabila kita sudah menyentuh harga itu harganya pasar dunia ini maka otomatis open posisi kita akan langsung ter open posisikan gitu ya. Lalu di sini ada history. History adalah semacam seperti recap apa namanya kita tradingnya ya. Kita profit ini di sini ya ada kontraknya margin leverage ini profit atau enggaknya gitu adalah. Ya semacam kayak track record kita gitu kan. Kalau trigger history adalah semacam seperti pending order history gitu kan. Dan di sini mempunyai periode 30 hari kayak gitu ya. Dan itu adalah beberapa fitur yang ada di dalam bingbon ada long ada short semuanya sama aja. Yang penting kita tidak lupa untuk meng-set isolate margin dan USDT account ini oke. Nah jangan lupa untuk meng-set USDT account ini oke. Kalau memang kalian meng-set dengan Bitcoin account hitungannya akan menjadi Bitcoin gitu. Dan depositnya juga Bitcoin biasanya perhitungan ini cukup sulit. Jadi saya sarankan untuk menggunakan USDT account. VST account itu apa? VST account itu semacam kayak akun demo ya VST account itu ya. Seperti akun demo. Jadi seperti kalian kira kita bisa menggunakan open posisi dengan VST ya. Misalkan contoh 10 VST menggunakan leverage 10 kali lipat. Kita klik buy long gitu kan. Minimal adalah 100 VST. Kita klik buy long ya kan. Kita success. Dan ini semacam kayak apa namanya akun demo lah. Semacam kayak akun demo gitu. Untuk pembelajaran-pembelajaran gitu aja sih gitu. Tapi karena VST ini tidak termasuk di asset ya. Kalau kita klik my asset oke. Kalau kita klik my asset itu si VST ini tidak dihitung. VST ini tidak dihitung gitu kan. Nah jadi ini semacam kayak untuk pembelajaran saja. Lihat ya. Ini Bitcoin saya. Ini USDT saya. Dan ini VST saya. Tetapi jumlah VST ini tidak termasuk di dalam phone accountnya. Jadi total yang dihitung hanya USDT dan Bitcoin saja oke. Nah jadi VST ini semacam kayak ya pembelajaran saja. Dan itu adalah beberapa dari fitur yang akan saya perkenalkan di dalam BinBond. Jadi fiturnya benar-benar sangat mudah dan tidak terlalu beribet. Intinya kalian jangan salah setting USDT account aja gitu aja ya. Jadi itu adalah sistem tutorial trading gitu kan. Jadi cukup sekian penjelasan tutorial trading di BinBond kali ini. Semoga kalian paham. Jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman kalian. Supaya yang pengen main trading di cryptocurrency. Silahkan langsung bergabung. Kalau memang kalian masih bingung silahkan gabung di grup telegram saya. Ya kan di link deskripsinya ada di bawah ini gitu kan. Kalau tidak saya bales ya mohon maaf. Karena memang mungkin saya juga mempunyai kegiatan oke. Nanti kalau memang saya lihat pasti saya bales kok gitu kan. Jadi daripada kalian mengirim chat pribadi atau messengers pribadi. Itu kemungkinannya lebih kecil saya bales. Lebih baik kalian ngirim di grup telegram saja. Jadi kemungkinannya lebih besar untuk saya bales. Apabila kita pengen sharing-sharing tentang BinBond itu seperti apa dan lain sebagainya ya kan. Terus kalian pengen tahu nanti cara copy trade ke Bang Adi bagaimana gitu. Apakah khusus WPIP dan VIP saja itu tidak ya. Semua copy trade ini akan khusus dengan referral saya. Jadi bagi siapa saja yang menggunakan referral saya itu bisa menggunakan copy trade saja gitu ya. Lalu kapan copy trade ini akan dibuka Bang? Nanti tunggu waktunya oke. Jadi saya jelasin pelan-pelan dulu silahkan kalian mempelajari silahkan kalian deposit silahkan kalian main sendiri gitu kan. Kekurangan fee trading atau copy trading itu biasanya copy trading itu tidak bisa menggunakan cross margin. Harus isolate margin oke. Kayak gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya menggunakan copy trading adalah bang? Copy trading itu bagaimana sistemnya? Apakah memang harus menggunakan modal yang sama? Itu jawabannya adalah tidak. Copy trading itu bisa diatur dengan sesuai modal kalian. Misalkan saya open posisi 1000 dollar tetapi apabila kalian mengatur dalam copy trade itu tadi cuma 10 dollar berarti akun yang kalian mainkan itu hanya 10 dollar saja gitu ya. Bang lalu bagaimana sistem bagi hasilnya? Sistem bagi hasil di copy trade adalah sistem 8%. 8% itu adalah bukan presentasi dari total profitnya ya. Misalkan kalian total profit 10% 8% nya buat saya bukan. Jadi 8% itu adalah potongan otomatis yang akan diberikan oleh sistem apabila kalian menggunakan copy trade saya gitu ya. Misalkan kalian mengopen posisi 1 juta rupiah gitu kan. Lalu profit sebesar 1 juta rupiah juga gitu kan. Nah 1 juta rupiah itu diambil 8% nya alias sekitar 80 ribu. Berarti 80 ribu buat saya, 920 ribu nya itu buat kalian. Jadi saya hanya mendapatkan semacam kayak sistem bagi hasil 8% dari total profitnya bukan dari total presentasinya gitu ya. Dan itu adalah beberapa yang sering ditanyakan oleh banyak subscriber saya gitu ya. Jadi sistem bagi hasilnya 8% gitu kan. Lalu kalau loss bagaimana? Ya kalau loss memang tanggung sendiri gitu. Tidak ada kompensasi dari pihak manapun baik bingbone baik pihak saya gitu kan. Jadi saya pun loss, kalian juga loss gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi ya gunakan money management dengan bagus lah kalau memang kayak gitu. Nanti copy trade nya akan menyusul karena videonya terlalu panjang. Dan intinya ikuti terus channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar dunia crypto currency. Saya Ali Firmansyah. Use your logic. Salam trader.